Taukah kakak kapan sekolah minggu pertama kali diadakan? Apakah sekolah minggu di jaman dulu sama seperti sekolah minggu di jaman sekarang? Terus, benarkah sejak dahulu sekolah minggu diadakan di hari minggu? Nah, sebelum kita mulai untuk membahasnya, jangan lupa ya kak, di like dan subscribe channel Superbook Indonesia ini. Taukah kamu, sekolah minggu pertama kali diadakan di pertengahan abad ke-18? Robert Rakes adalah penggagah sekolah minggu. Rakes adalah seorang pemilik surat kabar yang juga merangkap sebagai wartawan. Saat itu, Inggris sedang dilanda krisis ekonomi parah akibat revolusi industri. Perekonomian kacau, banyak pengangguran dan angka kriminalitas meningkat. Anak-anak yang harusnya berada di sekolah malah membantu orang tua untuk bekerja. Sedangkan di luar hari bekerja, anak-anak menghabiskan uang untuk bersenang-senang dan melakukan tindakan kriminal. Rakes yang saat itu banyak meliput tentang kasus kriminal, melihat bahwa pemerintah terlalu fokus pada memberantas kriminal tanpa adanya niat untuk menanggulangi sejak dini. Ia pun tergerak untuk mengubah keadaan tersebut. Ia mulai memberikan pendidikan moral, baca dan tulis, dan juga mengajarkan tentang hidup bersih kepada anak-anak. Dan di dalam setiap pengajarannya, ia lebih menengkankan moral yang berdasarkan Alkitab. Dari situ, sekolah minggu pun mulai berkembang. Dalam waktu 4 tahun, ada 250 ribu anak datang ke sekolah minggu di berbagai daerah. Nah, super teacher, bagaimana dengan sekolah minggu yang kamu layani? Semoga dengan mengetahui sejarah sekolah minggu ini, bisa menambah semangat pelayan kakak menjadi lebih baik lagi ya. Jangan lupa like dan share video ini ya kak, supaya bisa memberkati kakak-kakak yang lain. Subscribe juga channel Superbook Indonesia untuk mendapatkan hal-hal menarik lainnya. Tuhan memberkati!